Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dalam video Tim Tanpa Les Indonesia Kali ini admin akan bahas soal-soal favorit Tentang hitungannya, khususnya TPS kuantitatif dan matematika Persiapan ratu TBK dan SBM PTN menggunakan cara cepat Jadi teman-teman jangan lupa tonton videonya sampai selesai Oke, soal yang pertama ini tentang pecahan ya Yang namanya pecahan ini sudah kita pelajari sejak SD Nah, harusnya teman-teman tidak kesusahan ketika menghadapi soal ini Tapi nyatanya masih cukup banyak yang bermasalah di soal ini Nah, bagaimana cara membedah 30 per 13 ini menjadi X plus 1 per Y plus 1 per Z Nah, teman-teman ingat prinsip pecahan campuran ya Nah, 30 per 13 ini kita jadikan dulu ke pecahan campuran Berapa tuh? 30 dibagi 13 itu mendapat hasil 2, sekian ya Berarti kita tulis 2 terlebih dahulu Nah, sekarang penyebutnya berarti 13 kan ya Nah, 2 kali 13, 26 30 kurangi 26, kita dapat 4 disini Nah, sisanya 4, pembagiannya Maka 2, 4 per 13 ini Kalau dipecah akan menjadi 2 plus 4 per 13 kan ya Nah, 2 inilah yang menjadi angka X Kita dapat X sama dengan 2 Nah, selanjutnya 4 per 13 ini adalah suku yang ini 1 per Y plus 1 per Z Nah, ini kita uraikan Ini sama dengan 1 per Y plus 1 per Z Nah, ini kan bisa kita pindahkan angka 4nya Ini menjadi 1 per 13 per 4, boleh ya Nah, ini sama dengan 1 per Y plus 1 per Z Kita akan jadikan dulu Nah, ini teman-teman bisa lihat Ini dicoret, ini dicoret ya Nah, kita akan ubah 13 per 4 ini menjadi pecahan campuran lagi Berapa tuh? Ya, 3 per 4 Nah, ini akan sama dengan 13 per 4 Ini sama dengan Y plus 1 per Z Nah, teman-teman bisa duga sekarang bahwa 3 ini adalah Y dan 4 ini adalah Z Jadi, X sama dengan 2 Y sama dengan 3 Dan Z sama dengan 4 Kalau dijumlahin, ini akan menjadi 9 ya Jawabannya yang C ya Oke Nah, selanjutnya kita punya soal bentuk akar Apabila teman-teman memiliki bentuk akar dengan 2 buah bilangan yang berselisih 1 Lalu ditambah 1 Maka hasilnya otomatis adalah Bilangan yang terletak di antara 2 bilangan ini ya 2018 sama 2020 Di antaranya adalah angka 2019 Jawabannya yang B Nah, kenapa sih jawabannya yang B? Kenapa bisa ketemu 2019? Oke, sekarang akan kita pecahkan ya Misalkan admin punya suatu bilangan A Ini nilainya 2019 Nah, maka 2018 itu akan bernilai A dikurangi 1 Ya kan? Dan 2020 itu adalah A yang ditambah 1 Maka bentuk akar ini Bisa diuraikan menjadi akar 2018 tadi adalah A min 1 Kemudian 2020 ini adalah A plus 1 Nah, ini dikurangi Eh, ditambah 1 Kita akan dapat akar Ini A min 1 dikali A plus 1 Kalau dikalikan menjadi A kuadrat min 1 ya Ini prinsip aljabar Lalu ditambah 1 Ditambah 1 yang ini Akan menjadi akar A kuadrat Kita pilih ini sama dengan A ya Yang positif Maka jawabannya adalah yang A Atau 2019 tadi Nah, tidak ada masalah Ini masih gampang Nah, yang nomor 3 ini Ada 4 buah bilangan yang berurutan Lalu ditambah 1 Lalu diakar Ini jawabannya adalah otomatis 11 Atau bilangan yang tengah Dikali dengan bilangan yang tengah juga Yaitu 11 dikali 12 Habis itu dikurangi 1 Kita akan dapat ini 132 dikurangi 1 Jawabannya adalah 131 Atau yang D ya Nah, kenapa tuh jawabannya 131 Oke, akan kita jelaskan Oke, misalnya admin iseng menentukan suatu nilai A ya Nilai A ini kita misalkan sebagai angka 11 Maka, kalau A nya 11 Berarti 10 itu adalah A min 1 Ya kan Lalu 11 ini adalah A Kemudian dikali 12 12 itu adalah A plus 1 Kemudian 13 itu adalah A plus 2 Ya kan Nah, ini ditambah dengan 1 Kalau ini kita kalikan Ini kita akan peroleh Ini dikali sama Ini ya Ini akan menjadi A kuadrat min 1 Kemudian A dikali dengan yang ini A plus 2 akan menjadi A kuadrat plus 2A Lalu ini ditambah 1 Nah, singkat cerita Kalau itu kita kalikan akan menjadi Akar A pangkat 4 ditambah 2A pangkat 3 Dikurangi A kuadrat min 2A plus 1 Nah, ini singkat cerita lagi Kalau kita akar Ini hasilnya adalah A kuadrat ditambah A Dikurangi 1 Atau Ini kalau kita kelompokkan menjadi A dikali A plus 1 Dikurangi 1 Nah, A nya itu yang ini teman-teman ya A nya itu yang ini Kemudian dikali A plus 1 A plus 1 itu yang ini Lalu setelah itu dikurangi dengan 1 Oke Nah, 11 kali 12 itu 132 Lalu dikurangi 1 Jawabannya 131 Oke, sekarang Nomor 4 masih tentang akar Kita punya akar 16 ditambah 2 akar 63 Disuruh mensederhanakan menjadi X plus akar Y Nah, berapa? X ditambah Y Kalau teman-teman memiliki bentuk akar dalam akar Teman-teman bisa gunakan rumus Akar A ditambah B ditambah 2 akar AB Sama dengan akar A ditambah akar B Nah, gimana sih implementasi dari rumus ini? Nah, teman-teman sekarang lihat nih Angka 63 Kita akan cari faktor-faktor dari 63 Yang kalau dijumlahkan menghasilkan 16 ya Nah, kita akan cari faktornya Ini ada 1 dengan 63 Kemudian ada juga 3 dengan 21 Ada juga Berapa nih? 7 sama 9 Kita cari yang dijumlahkan itu bisa menghasilkan 16 Kita lihat nih Oh, ternyata yang ini 7 sama 9 Kalau dijumlahkan menjadi 16 Nah, teman-teman bisa tentukan Salah satu ini menjadi nilai A Dan satunya lagi menjadi nilai B Maka kita akan dapat Ini sama dengan akar 7 ditambah akar 9 ya Nah, akar 9 ini adalah 3 Ditambah akar 7 Nah, bentuknya sudah mirip teman-teman ya Dengan X plus akar Y Ini adalah X plus akar Y Maka tidak lain teman-teman bisa simpulkan bahwa X sama dengan 3 dan Y sama dengan 7 Maka X plus Y sama dengan 3 ditambah 7 sama dengan 10 Jawabannya yang E Oke, kita lanjut teman-teman Nomor 5 Tadi sudah bahas akar Sekarang bahas eksponen Kita punya bentuk ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 12 Dan X Y nya 2 Tentukan perbandingan ini Nah, teman-teman harus ingat Yang namanya X plus Y kuadrat itu adalah X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat Lalu bagaimana dengan X min Y kuadrat? Nah, ini rumusnya hampir sama Ini X kuadrat tapi ini negatif 2XY ditambah Y kuadrat Nah, sekarang akan kita bagi X plus Y kuadrat dengan X min Y kuadrat Nah, ini kita kasih garis bagi ini nih Kita masukin aja apa yang sudah diketahui Oke, nah yang sudah diketahui itu X kuadrat plus Y kuadrat Ini sama dengan 12 ya Ini X kuadrat plus Y kuadrat Ditambah 2XY Ditambah 2 dikali XY nya adalah 2 Berarti 12 ditambah 2 kali 2 Lalu penyebutnya ini X kuadrat plus Y kuadrat Kita tuliskan tadi adalah 12 Nah, ini dikurangi 2XY Berarti dikurangi 2 dikali XY nya tadi adalah 2 Nah, kita akan dapat 12 ditambah 2 kali 2 itu 4 Berarti ini 16 12 dikurangi 2 kali 2 Berarti 12 kurangi 4 itu 8 Kita akan dapat ini sama dengan 2 Apakah sudah selesai? Belum Teman-teman harus kasih tanda akar di luar ya Nah, ini dikasih akar Ini juga dikasih akar Hasilnya, kuadratnya hilang Kita akan ketemu X plus Y ini tanpa kuadrat Dibagi X min Y ini tanpa kuadrat Ini sama dengan 2 yang diakar Berarti jawabannya akar 2 Jawabannya yang B Seperti itu teman-teman Ternyata konsepnya basic banget Cuman kita harus pinter dalam mengotak-atik ya Nomor 6 ini masih tentang eksponen Nah, kita punya bentuk 3 pangkat A ditambah 3 pangkat A plus 2 Sama dengan 90 Berapa nilai ini? Oke, kita tulis dulu Ini 3 pangkat A ditambah Nah, kalau teman-teman menemui eksponen atau pangkat dalam bentuk penjumlahan Ini teman-teman bisa uraikan dalam perkalian Ini menjadi 3 pangkat A dikali dengan 3 pangkat 2 Ini sama dengan 90 Sekarang pertanyaannya 3 pangkat 2 itu 9 ya Nah, ini dikali dengan 3 pangkat A Sama dengan 90 3 pangkat A ditambah 9 dikali 3 pangkat A Itu berapa hasilnya? Nah, ini kan ada koefisien 1 ya Nah, 1 ditambah 9 Itu hasilnya 10 Dikali 3 pangkat A Hasilnya 90 Ini boleh dicoret Ini boleh dicoret Kita akan dapat 3 pangkat A sama dengan 9 9 itu 3 pangkat 2 Maka, bisa kita simpulkan bahwa A sama dengan 2 Yang dicari adalah A kuadrat plus 2A Yaudah, tinggal kita masukin 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 Ini sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8 Lagi-lagi jawabannya yang C Oke, seperti ini lagi-lagi tidak susah Kita lanjut ke soal berikutnya Eksponen tapi dicampur dengan teori bilangan Sekarang kita punya 5 pangkat X ditambah 5 pangkat Y sama dengan 12 Tentukan nilai maksimum dari 5 pangkat X plus Y Wah, ini repot ya Meskipun repot tapi sebenarnya gampang Teman-teman misalin aja Bahwa 5 pangkat X itu adalah suatu bilangan P Dan 5 pangkat Y adalah bilangan Q Maka, 5 pangkat X plus Y ini kan sama dengan 5X dikali 5 pangkat Y kan Seperti soal sebelumnya Kalau ini dijumlahkan berarti kalau diuraikan menjadi perkalian Ini sama dengan P dikali Q Nah, oke bisa kita simpulkan Kalau kita punya bentuk ini Kita ubah menjadi P ditambah Q sama dengan 12 Tentukan nilai maksimum dari P dikali Q Gimana tuh cara mencari nilai maksimum? Nah, sebenarnya kalau yang legal itu pakai turunan ya Tapi di sini kita pakai teori bilangan aja Misalkan teman-teman memiliki 2 buah bilangan yang dijumlahkan ini hasilnya 12 ya 2 buah bilangan itu adalah P dan Q Nah, di sini teman-teman harus mencari berapa nilai maksimal dari P dikali Q Supaya mudah kita uraikan ya Dari awal Kira-kira 2 bilangan yang dijumlahkan membentuk angka 12 itu berapa aja sih ya Nah, bisa 0 ditambah 12 Bisa 1 ditambah 11 Bisa 2 ditambah 10 Dan seterusnya bisa berapa lagi? 5 ditambah 7 Bisa 6 ditambah 6 Nah, ini kalau kita kalikan 0 x 12 ini 0 1 x 11 itu 11 2 x 10 itu 20 5 x 7 itu 35 6 x 6 itu 36 ya Maka nilai maksimumnya adalah yang 36 Jawabannya yang C Nah, ini ada cara cepatnya teman-teman ya Teman-teman bisa langsung putuskan Apabila disuruh mencari nilai maksimum P kali Q Teman-teman cukup P-nya ini sama dengan setengah kali 12 Q-nya juga setengah kali 12 P-nya 6 Q-nya 6 Kalau dikalikan jawabannya 36 Nah, hasilnya seperti itu Kemudian nomor 8 Ini soalnya memang bahasanya berbelit-belit Tapi ini cukup berpotensi untuk keluar ya Jika jumlah kwadrat 2 bilangan adalah 50 Nah, jumlah kwadrat itu Berarti 2 bilangan itu dikwadratkan dulu lalu dijumlah Misalkan bilangannya A dan B Ini kita kwadratkan dulu menjadi A kwadrat dan B kwadrat Lalu dijumlahkan Ini A kwadrat plus B kwadrat Sama dengan 50 Dan kwadrat jumlahnya adalah 60 Kwadrat jumlah berarti dijumlahin dulu baru dikwadratin Berarti A plus B ini kita jumlahin dulu baru dikwadratin Hasilnya ternyata 60 Tentukan hasil kalinya Atau tentukan AB Nah, ini masih menggunakan eksponen Teman-teman Kalau A plus B ini dikwadratkan ya Sifat eksponen Maka hasilnya sama dengan A kwadrat ditambah 2AB ditambah B kwadrat Nah, sudah gampang banget nih Sekarang kita tinggal masukin A plus B lalu dikwadratkan Ini hasilnya adalah 60 Kemudian A kwadrat plus B kwadrat Ini juga sudah diketahui Hasilnya adalah 50 Ini lalu ditambah dengan 2AB Maka 10 sama dengan 2AB Ya kan? 60 dikurangi 50 itu 10 Maka AB ini sama dengan 10 dibagi 2 Sama dengan 5 Maka kita dapat hasil kali kedua bilangan itu adalah 5 Jawabannya yang mana? Jawabannya yang A Teman-teman Ini ternyata tidak sulit Tidak sesulit itu Malah semudah itu ya Nomor 9 ini teori bilangan Kita menjawabnya menggunakan nalar yang sangat kuat Jadi gini Angka 816 itu habis dibagi Sama 12 dan 16 Maka bilangan lain yang habis dibagi 12 dan 16 itu berapa? Nah teman-teman tidak usah mencoba satu-satu Membagi dengan 12 dan 16 Kelamaan Teman-teman cukup cari KPK dari 12 dan 16 KPK itu kelipatan persekutuan terkecil ya Misalnya gini deh 12 itu kelipatannya berarti 24, 36, dan 48 Lalu 16 itu kelipatannya 16, 32, 48 Nah teman-teman ketemu nih yang paling cepat Yaitu 48 Maka 48 ini kan KPK-nya ya Nah teman-teman jumlahkan 816 ini dengan 48 816 ditambah 48 hasilnya 864 Jawabannya yang E Kak apakah harus dijumlahkan? Tidak harus Kalau dikurangi juga bisa Dikurangi tidak 48 pun juga bisa Dikurangi kelipatan 48 Atau ditambah kelipatan dari 48 itu juga bisa Nah begitulah cara mengerjakannya Sekarang nomor 10 Nah soal nomor 10 ini adalah soal operasi bilangan khusus Jadi teman-teman melakukan operasi aljabar sesuai dengan yang diminta soal Di sini permintaan soal adalah A bintang B Ini sama dengan A ditambah B per A min B Nah tentukan nilai 1 bintang 2 bintang 3 Nah teman-teman selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung Ini adalah 2 bintang 3 Nah tujuannya teman-teman gantikan angka A ini sebagai 2 Dan B sama dengan 3 Maksudnya begitu Nah kita gantikan ke dalam sini A nya adalah 2 Kemudian B nya adalah 3 Ini per A min B Berarti 2 min 3 Ini sama dengan 2 ditambah 3 per min 1 Sama dengan 2 min 3 Sama dengan min 1 Maka segini ini nilainya kita bisa ganti dengan negatif 1 Oke apakah sudah selesai? Belum teman-teman harus lakukan operasi lagi 1 bintang min 1 ya 1 bintang min 1 Nah teman-teman melakukan operasi ulang Sebagaimana yang ada di sini ya Nah cuman A dan B nya sekarang beda Untuk menghitung 1 bintang min 1 Maka A nya ini bertindak Eh 1 nya ini bertindak sebagai A Dan negatif 1 nya ini bertindak sebagai B Oke kita tinggal ganti yang ada di sini ya teman-teman ya A nya ini adalah 1 Ditambah B nya itu adalah min 1 Dibagi A min B Berarti 1 min min 1 Maka kita akan dapat ini 1 Ditambah min 1 per 1 min negatif 1 Berarti positif 2 ya Nah kita akan dapat 1 min setengah Atau sama dengan setengah Maka jawabannya yang E Ini soal paling gampang di UTBK TPS kuantitatif Jadi jangan sampai salah Ini hanya membutuhkan waktu untuk mengerjakan Dan cepat banget Nomor 11 Ini yang favorit di mana-mana Soal deret Deret ini kita sebut sebagai deret teleskopik Di mana suku-sukunya Kalau kita jabarkan saling menghilangkan Oke kita bahas dari awal ya teman-teman Teman-teman perhatikan Setengah itu adalah 1 per 1 Dikali 1 per 2 Ya kan? Atau kita enakin aja deh bentuknya Menjadi 1 per 1 dikali 2 Kemudian 1 per 6 ini adalah 1 per 2 dikali 3 Ya kan? Kemudian 1 per 12 ini adalah 1 per 3 kali 4 Dan seterusnya sampai 1 per 9900 Itu adalah 1 dibagi 99 dikali 100 Ya kan? Nah teman-teman Btw kalau iseng-iseng Membedah soal ini Teman-teman akan dapat Apabila ada 2 bilangan 1 per X dikali Y Ini bisa dipecah menjadi 1 per X Min 1 per Y Loh kok bisa gitu? Oke coba kita Iseng-iseng mencari ya 1 per X dikurangi 1 per Y Ini akan sama dengan X Y Ini kemudian Pembilangnya adalah Y min X Kemudian teman-teman perhatikan Penyebutnya ini Ini X Ini Y Ini X Ini Y Ternyata Selisih Y dan X ini Ternyata 1 Berarti bisa kita masukkan Y min X ini sama dengan 1 Berarti ini sama dengan 1 per X Y Cocok ya teman-teman ya Nah disini kita akan Break down 1 per 1 kali 2 Ini adalah Per X Dikurangi 1 per Y Ya Ini sama dengan 1 per 1 Min 1 per 2 Selanjutnya Yang ini juga begitu 1 per 2 kali 3 Kita jadikan 1 per 2 Dikurangi 1 per 3 Yang 1 per 3 kali 4 Ini kita jadikan 1 per 3 Min 1 per 4 Dan seterusnya Sampai suku terakhir Yaitu 1 per 99 9 kali 100 Ini adalah 1 per 99 Dikurangi 1 per 100 Kalau teman-teman jeli Dan perhatikan Ini ada negatif setengah Disini ada positif setengah Ini ada negatif Sepertiga Ini ada positif Sepertiga Ternyata suku-suku Yang ada disini Saling mengurangi Dan bisa dicoret Ini boleh dicoret Sama ini Ini boleh dicoret Sama ini Dan seterusnya Coret-coret terus Sampai ini Nah 1 per 99 Ini juga ikutan Kecoret Tapi ternyata Yang 1 per 100 ini Tidak kecoret Kenapa? Karena disini Tidak ada positif 1 per 100 nya Jadi yang ini Tidak ikutan Dicoret Begitu juga yang 1 per 1 Ini tidak ikutan Dicoret Karena tidak ada Negatif 1 per 1 Di sebelah kiri ini Maka kita akan dapat Ternyata Yang bisa dihitung Adalah yang paling Ujung kiri Yaitu 1 per 1 Dan 1 per 100 Disini ya Negatif 1 per 100 Teman-teman sekarang Hitung berapa? 1 dikurangi 1 per 100 Jawabannya Jawabannya ternyata Kita samakan aja Penyebutnya ya Ini adalah 100 per 100 Ini dikurangi 1 per 100 Jawabannya 99 per 100 Mana tuh jawabannya? Jawabannya yang B Nah kesimpulannya apa? Kesimpulannya teman-teman Cukup cari perkalian Suku paling kiri Dengan suku paling kanan Suku paling kiri ini Setengah itu adalah 1 per 1 kali 2 Dan suku paling kanan adalah 1 per 99 kali 100 Ya Kalau sudah begitu Teman-teman cukup 1 per 1 Dikurangi 1 per 100 Caranya seperti itu Nah ini ada soal deret Tapi deret dalam akar Nah teman-teman kerjakan di rumah Nanti teman-teman boleh laporkan hasilnya Di kolom komentar Ataupun di grup WA Atau telegram TTL Kita bahas Oke teman-teman cukup sekian Semoga bermanfaat Jangan lupa dukung channel ini Dengan memberikan like Serta subscribe Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time